kita kalau mau menambahkan font baik itu di microsoft word di coreldraw di adobe photoshop untuk menggambar-gambar itu kan edit foto untuk photoshop untuk corel mau menambahkan referensi font yang berbeda gitu kan itu semua font yang udah kalian download, kita download dari internet di internet itu kan banyak font-font gratis yang bisa di download font-font yang udah di download tadi dimasukkan ke windows nih kita masukkan ke windows kita buka windows explorer atau file explorer kita buka c oke buka folder windows ini folder windows nah ini folder windows ini windows mana tadi nah ini buka folder windows buka folder fonts nah ini dia oke ini dia font-nya nah disinilah dimasukkan font itu tadi semua jadi kalau misalkan yang udah kita download misalkan ini udah saya kumpulkan ini kan ini mau saya masukkan ke sistem operasi windows nanti kalau udah kita copy yang dari kanan ini ke kiri otomatis semuanya itu udah masuk nanti baik itu di photoshop, di coreldraw, di microsoft word semuanya lah udah masuk atau misalkan ada aplikasi lain yang dimana kita untuk mengolah kata, huruf, nanti fontnya udah otomatis terupdate misalkan tah aplikasi editing video gitu kan nambah-nambah fontnya itu aku mau font yang berbeda gitu masukkannya ke sini ke windows ini ada juga satu atau dua program yang memiliki folder khusus font dia nah itu mungkin tingkat lanjut lagi lah ya tapi secara dasar, secara basicnya inilah caranya misalkan ini udah saya kumpulkan nih font-font saya ini kan ini semua ini ada sekitar seribuan saya mau masukkan ini ke sini supaya referensi fontnya itu bertambah atau berbeda gitu ya kan kita copykan aja klik kanan copy ini ya copy nah dari sini langsung dipasti aja pasti klik aja salah satu dimana aja lah nah disini pastikan nah proses instalasi itu dia seribuan font akan saya masukkan ke direktorinya windows tadi udah tau ya tadi ya ada di c di folder windows dari windows cari folder fonts nah masukkan semua fonts yang anda inginkan tadi disitu yang udah kita download di internet masukkan ke sini semua otomatis lah nanti baik di word di corel di photoshop nah udah otomatis terupdate semuanya disitu nanti ada font-font baru nanti yang muncul begitulah caranya oke semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati